Kembali perbincangan bersama dengan Angga Raksaris Murandar, dia adalah Head of Research dari NH Korindo Sekuritas. Ya, Mas Angga, di segmen ini kita akan sampaikan beberapa saham atau emiten yang Anda rekomendasikan kepada pemirsa ID, Eksional Investor, maupun Traders. Apakah masih bisa memberikan cuan di tengah pelemahan IHSG yang terjadi hari ini? Silakan, apa saja? Oke, untuk hari ini sih kita melihat download dari sektor Telco, itu Tebik dan Telkom ya, TelKM ya, dan Telkom bersama grup. Lalu ada juga mungkin dari BBCA ya, yang kita rekomendasikan untuk hari ini ya. Oke, kita coba ulas yang Telkom dulu ya. Pelemahannya cukup dalam, hari ini 2,69% di level 3260. Ini Mas Angga, Anda melihat lebih kepada pergerakan secara teknikal saja kah? Atau memang secara fundamental kinerjanya masih tetap diuntungkan? Apalagi dengan pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini? Ya, baik. Kalau untuk Telkom itu memang kalau untuk teknikal ya, kita memang poin sekarang ini bahkan dengan penurunan 2% ini masih bisa dibilang ada kesempatan buy on weakness ya. Tapi memang kalau untuk para investor yang lebih ke short term ya, dalam artian trader itu mungkin bisa dibatasi sudah tidak banyak. Memang di 3250, posisi cut loss kita ya ini ya. Tapi kalau kita berbicara, kita sekarang menukar ke fundamental ya, kita sih masih sangat optimis gitu. Buat Telkom itu target kita masih di atas 4 ribu. Salah satu, misalnya kan katalisnya adalah memang rencana IPO Mitratel ya, salah satunya. Lalu juga dia juga telah memiliki Telkom ini kan salah satu investor yang memiliki investasi di Gojek ya, yang juga direncanakan, diwacanakan akan melantai di bursa atau IPO di akhir tahun ini ya. Itu beberapa hal di luar bahwa kita juga yakin pendapatan apa, permintaan data itu akan terus bertumbuh gitu loh. Jadi kita memang masih sangat optimis untuk Salam Telkom. Baik, memang kalau kita cermati secara teknikal, pergerakannya sempat berada di level 3.100an, kemudian mengalami penguatan hingga 3.600an. Dan sekarang koreksi wajar yang tengah terjadi, atau lebih karena tekanan marketnya sebenarnya? Oke, kita lihat sih memang ini obrol market ya, lebih bias kami lebih ke obrol market, memang masih diterpah banyak sentimen negatif, jadi ya nggak heran memang rata-rata kebanyakan sambil cash ini turun gitu ya ini. Baik, rekomendasi tadi Anda katakan buy on weakness kah begitu untuk Telkom, sehingga bisa kita mengambil posisi mendekati 3.250an, atau current price boleh kita cucil beli? Saya rasa masih menarik ya untuk di harga sekarang. Oke, berarti harga sekarang kita boleh riding saja di tengah peluaman indeks harga Sam gabungan, nanti ada peluang rebound sampai dengan 4.000 tadi kah? Atau untuk jangka pendek ada di level yang bisa dicapai dulu? Oh, oke, untuk jangka pendek kita lihat resistennya 3.500 ya. Baik, 3.500, kalau kita bicara short term trading untuk Telkom ini dalam rentang berapa lama ya kira-kira? Oke, mungkin ini sifatnya lebih ke swing ya ini ya, masih ada martian kurang lebih 2 minggu gitu. Dalam 2 minggu bisa tercapai, jadi kita harus cermat juga ya, apabila kita mengambil posisi beli di Telkom, kemudian kita mungkin ambil posisi jual di 3.400 atau 3.500 begitu. Ya, kurang lebih begitu mas, masih sama mas. Untuk hold jangka panjang masih oke tidak kalau kita bicara mengenai Telkom? Kalau secara fundamental masih yakin kita mas ini. Masih yakin ya tadi? Masih satu topik, satu saham jagoan kita di sini. Oh, itu dia. 4.000 akhir tahun ya, target price bisa dikatakan begitu? Ya, kurang lebih. Baik, itu dia untuk Telkom atau TLKM, pilihan investasi juga kami kembalikan kepada pemirsa IDXNL, di tengah peluaman indeks harga Sam gabungan, masih ada beberapa saham emiten begitu yang bisa dijadikan pilihan investasi. Berikutnya juga dari Telko, TBIG ya, tadi yang Anda sarankan. Silahkan analisisnya. Oke, kalau TBIG kita lihat ini memang masih kuat ya, trendnya saham ini, dia sedang strong bullish sekali. Kita merekomendasikan dengan trading plan kita di level support 3070, dengan target price di 3.320 gitu, TBIG kurang lebih begitu. Baik, rentang berapa lama? Apakah di tengah penguatan yang justru terjadi di TBIG dibandingkan dengan Telkom yang melemah cukup dalam ya? Hari ini tadi 0,32 persen. Ya, untuk TBIG ini lebih ke short term ya, sifatnya ya mungkin secara valuasi tidak bisa dikatakan murah, tapi memang kita ikut follow the trend aja malam ini, salah satu saham yang memang masih terbukti kuat ya, di tengah penurunan indeks harga saham gabungan. Baik, sudah mulai terkena aksi jual, nampaknya. Langsung juga terkena tekanan market, minus 0,96 persen di level 3080. Soalnya juga tadi sempat mengalami tekanan, tapi mencoba melawan, akhirnya tekanan kembali lagi terjadi, minus 1,29 persen saat ini. Bagaimana rekomendasinya? Apakah kita bisa, sama seperti Telkom tadi, kita bisa mengambil posisi beli current price begitu? Mas Angga, atau menunggu di level support saja? Kita ambil posisi belinya. Oke, untuk TBIG ini masih ini ya, masih, saya rasa masih menarik, sama di atas 3070, tapi memang kita juga harus perhatikan, ini sudah tidak jauh lagi dari level support kuatnya gitu ya. Jadi, mungkin bisa secara risk and reward, ini sebenarnya masih cukup menarik di harga sekarang, Mas. Ya, TBIG rekomendasinya, kita langsung saja bisa beli, posisi beli atau buy ya, dengan peluang ke 3.320, itu lebih kepada short term trading tadi ya, sampai berapa lama? Kalau misalnya tadi Telkom dalam 2 pekan, apakah juga sama untuk TBIG? Ya, ini mungkin lebih pendek ya, Mas. Ini sifatnya di trading aja, Mas. Baik, ini lebih cepat lagi dari pergerakan Telkom ya, untuk TBIG. Rentang 3.070 sampai dengan 3.320 pilihan investasi, kami kembalikan juga kepada Anda, pemirsa IDX Channel. Selanjutnya dari sektor perbankan, BBCA. Ini kenapa sendirian saja yang direkomendasikan? Bagaimana dengan teman-teman lainnya, yang dari BUMN? Oke, kita melihat Jumat kemarin itu cukup volatile ya, di saham-saham BUMN ya, ada beberapa memang lagi terkena, apa, anti-man rights issue ya, ininya ya. Jadi memang kita sebenarnya untuk hari ini, dan ini memang, sekali lagi saya tegaskan ini secara teknikal ya, kita masih ke BBCA, walau memang ini untuk di level sekarang, mungkin kita wait and see dulu, Mas. Ini ya, Mas. Mungkin hold dulu untuk BBCA. Masih di hold dulu untuk BBCA? Untuk mengambil posisi beli? Iya. Oke. Kita lihat, kalau di atas bisa bertahan di atas 31.300 baru menarik, Mas. 31.000? 300 itu kalau bisa bertahan di atas level segitu ini. Oke, berarti hari ini kan sedang melemah. 1,03 persen di 31.300 pas banget nih. Iya. Berarti kalau bertahan... Kita harus lihat dulu, Mas. Bisa tahan apa enggak. Itu dia. 31.300 nih, pelemahan dari BBCA. Nampaknya masih bertahan. Apakah itu juga level krusial yang harus dicermati bagi mereka yang sudah memiliki posisi? Atau kalau yang sudah punya... Ya, 33-nya sahamnya kebetulan lagi bersalah kutat di level support kuatnya ya. Oke. Kita merasa memang... Kalau kita lihat dari sisi recent reward masih cukup menarik ya ini ya. Tapi kalau diperhatikan juga bahwa ini sudah tidak jauh lagi. Kalau misalkan sampai jepul, mungkin ada baiknya untuk teman-teman yang trading tidak usah ditahan lossnya gitu loh ini. Oh, jadi memang harus di-hold dulu. Dan kalau yang sudah punya posisi juga sama, di-hold juga. Jangan menambah posisi lagi misalnya. Oke, kalau belum menambah posisi mungkin kita lihat dulu ya. Sekali lagi untuk BBCA ini, apakah masih bisa bertahan di atas 31.300? Baik, itu dia level krusial yang perlu dicermati dari pergerakan Bank BCA yang hari ini juga masih melemah 1,03 persen. Dan bolak-balik saja level krusial tadi yang sudah disembutkan oleh Mas Angga, 31.300. Kemudian naik lagi, kemudian kembali lagi ke level 31.300. Baik, Mas Angga terima kasih banyak atas waktu. Kemudian analisis dan rekomendasi yang sudah diberikan kepada pemirsa IDXN. Semoga bermanfaat tentunya bagi mereka dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Angga dan stay healthy. Terima kasih Mas Bas. Terima kasih.